Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Skorbia21 baik my research, my adventure kali ini kita akan pergi ke Gunung Tendike bersama Sintas Indonesia tugas kita kali ini adalah memasang kamera trap jadi kita akan memonitoring hewan mamalia yang ada di Gunung Tendike nah hari pertama kita stay di Posko karena hari hujan dan disini saya tidak akan membahas terlalu jauh masalah tracknya karena sebelumnya sudah pernah dibahas nah untuk hari kedua ini kita pergi bersama guide dari Posko Gunung Tendike selamat menikmati selamat menikmati hari kedua ini merupakan hamin satu sebelum ramadhan nah disini kita sampai di sel tersatu kemudian beristirahat sel tersatu kemudian beristirahat dan melanjutkan lagi perjalanan menuju sel-terdua nah untuk teman-teman pendaki ketahui bahwa di sel-terdua ini sudah hancur karena terjadi badai dan banyak kontumbang yang sampai akar-akarnya itu kecabut Terima kasih telah menonton! 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 ikan tenda di sekitaran puncak tetapi karena hari hujan jadi seharian itu hanya di dalam tenda kemudian untuk sumber air itu bisa diperoleh di kawah tapi karena hujan jadi kita cuman menampung air hujan aja untuk minum nah ini sahur kedua kita di bulan Ramadhan kemudian menikmati sunrise dan setelahnya kita melanjutkan lagi perjalanan menuju ke punggungan batu surya untuk menuju ke lembah anai tapi di sini kita tidak melalui jalur pendakian yang ada di lembah anai jadi ini adalah jalur lama jadi di puncak gunung Tandika ini kita dapat melihat dengan jelas gunung Merapi dan gunung Singgalang selamat menikmati 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 di jalur tandike jalur lama ini nah disini kita juga menemukan bekas bekas kem dan sumber air not rock kem ya itu ada kemnya kesulitan dari jalur ini adalah markanya yang hilang kemudian jalurnya tidak jelas dan banyak pohon tumbang sehingga menutupi jalur dan kita harus membuat jalur baru tapi karena kita sudah memiliki track dari GPS jadi tinggal mengikuti jalan yang hilang itu saja dan di hari keempat ini memang yang lebih sulit dibandingkan hari-hari sebelumnya karena panjang dan banyak jalur yang hilang terima kasih terima kasih terima kasih nah di hari kelima kita lanjutin lagi perjalanan jadi masih dengan kondisi yang sama banyak pohon tumbang dan jalur yang hilang kemudian berpuasa dan ya cukup melelahkan disini kita lebih cepat mendirikan camp jadi kita mendirikan camp di sekitaran sungai terima kasih 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 ini adalah sungai di dekat tempat kita mendirkan camp jadi alirannya itu nanti keluarnya di lembah anaik atau Atau di sekitaran silayan bawah Nah ini adalah sahur hari keempat kita di bulan ramadhan Jadi setelah itu kita lanjutkan perjalanan dan menuju ke lembah anai Nah jadi keluarnya itu kita di sekitaran jembatan Setelah air terjun Nah kemudian turunan dari puncak lembah anai ini cukup terjal Ya bisa dikatakan sangat terjal jadi harus hati-hati I know you feel like you are me Nah demikian untuk my research, my adventure kali ini Silahkan like, komen, dan subscribe Supaya channel ini lebih banyak membagikan pengalaman Di bidang riset ataupun bidang lainnya Terima kasih Terima kasih